Oke teman-teman, jadi aku udah ekspo disini tadi ya, ekspo malam disini dan tadi aku juga dapet suatu interaksi kayak selang jalan gitu di lagian luar. Cuman aku gak tau itu suara apa ya, yang jelas selang jalan gitu deh aku dengarnya kemungkinan itu bisa hewan atau mungkin malah pastoral. Jadi untuk lanjutan siangnya bisa nonton di Bang Beo Channel. Assalamualaikum, what's up guys, welcome back to Bang Beo Channel. Di video kali ini gue berkesempatan untuk masuk ke suatu rumah yang sudah sangat lama terbang kali dan disini gue sendiri. Jadi gue sudah izin sama pihak keamanan setempat untuk eksplorasi rumah ini. Dan informasinya lokasi udah sangat selama banget terbang balam. Halo. Dan informasinya sungguh mengerikan teman-teman. Informasinya sungguh mengerikan. Mungkin nanti gue akan jelasin ya. Tentang apa yang terjadi disini. Oke. Gue dapet informasinya dari security tentang cerita-cerita yang ada di rumah ini. Oke sebelum kita masuk lebih dalam, Alangkah baiknya kita doakan dulu. Pada mendiam-mendiam dari sini, semoga semua diberikan kedamaian. Abadi. Sisi remeh. Sisi remeh. Ya guys, let's start. Kita masuk dari tempat ini. Wah, konti. Halo? Oh my God. Semnikah. Pokoknya sekali teman-teman. Wow. Megah main rumahnya. Ini kolam renang coy. Yes. Entah kolam ono, kolam ikan. Kolam ikan guys. Oke. Ini bagian. Wah, gak tau ini tempat apa nih. Masih banyak. Barang-barang ya teman-teman dalamnya. Halo? Ada orang. Apa ada orang dalam sini? Sipuas banget, men. Sipuas banget, men. Wih, bisa, men. Oh my God. Ada sarang sih. Semnikah. Wah, gila sekali. Wah, gila sekali teman-teman. Wah, gue ngeri ada ular. Luas banget, men. Gokil. Kolam renang disana kayaknya. Eh, bukan kolam ikan. Entahlah, gue gak tau. Sepertinya bukan kolam renang sih. Allah, wakbar. Oke teman-teman. Saat ini gue berada di area belakang rumah mewah ini, teman-teman. Bisa dilihat mewahnya. Gokil sekali. Bener-bener gokil. Rumah sangat mewah sekali, teman-teman. Dan, boleh gue sampaikan informasi yang gue terima dari orang setempat, wajah setempat. Dia mengatakan bahwa lokasi ini, dulu ditinggal oleh seorang anak perempuan. Satu-satunya dia menjaga rumah ini, teman-teman. Ibunya sudah meninggal di rumah ini. Dan bapaknya, guys, informasinya. Bapaknya itu menikah lagi dengan perempuan lain. Dan si perempuan lain ini, otomatis menjadi ibu angkat dari si perempuan yang tinggal di sini. Si anaknya, teman-teman. Dan informasinya, singkat cerita, ya. Karena si bapaknya juga udah lupa-lupa juga. Karena udah sangat lama banget tuh kasih ini terbengkalai. Dan dia informasinya dari anaknya sendiri. Cerita ke bapaknya ini, si penjaga. Dan si ibunya itu, dia mencelakakan si anaknya, teman-teman. Jadi suatu saat, suatu hari, si anak itu di rumah ini, ada ular yang sangat besar banget. Wakil gue merinding. Ular yang sangat gede banget. Yang ingin memakan si anak perempuan ini yang tinggal di sini. Tapi karena dia punya kekuatan entah apa itu, sehingga dia selamat. Dan dia menceritakan kepada si warga di sini. Gitu, teman-teman. Mungkin nanti kita doain ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Oke, selanjutnya. Halo? Oh. Ada lukisan bagus di sini, teman-teman. Tangganya bisa dilihat 16 kali. Dan sini ada beberapa kamar kayaknya. Dan sini banyak kursi-kursi teman-teman. Gue nggak tahu. Kenapa banyak kursi-kursi di sini? Ada kamar mandi. Oh, mandinya mewah coy. Merinding gue. Siang aja merinding lokasi ini, gokil. Sungguh sangat menyeramkan, teman-teman. Ini area... Jadi, ini kalau misal dari luar, itu kecil banget. Bisa dilihat ya? Ininya, tempat untuk ruang tamunya kecil banget. Tapi pas di sini udah kayak lobby, men. Oke, kita lanjut lagi ke area yang lain. Samenika, halo? Wow. Ada hiasan. Hiasan-hiasan pernah pernik dari... Pernak pernik Chinese ya, teman-teman. Oke, lanjut. Ini gue kasih face putih. Samenika, ada orang? Ada etalase kaca, men. Memang. Atasnya udah hancur. Halo, Samenika. Lanjut kita ke area sini nih. Apa nih? Uang apa? Uang kosong aja. Merinkan. Samenika, kita lanjut ke sini. Wow, 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 wow. Halo. Gue merinding, men. Oke sekali lokasi ini. Wow. Ini dia punya dinding itu dari kaca, men. Keren sekali. Nah, diunjung sana sepertinya toilet. Oh, sarang, men. Kita agak nunduk. Kita gak mau ngancurin sarang laba-laba. Udah banyak banget sarang di sini, teman-teman. Fix, tuh. Banyak banget sarang. Halo. Wah, ini udah lama banget. Wow. Mewah, men. Gokil. Kalo saya bisa peda-dua. Peda-dua, men. Wow, ini betarnya gak kayak sepak, men. Baiklah sekali. Wah, sour-nya. Sour-nya mantap sekali, teman-teman. Gokil. Ini bisa buat mandi dua orang nih. Luas banget. Oke, kita lanjut. Ini baru di lantai satunya, teman-teman. Gokil. Bisa kebuka gak ini. Bisa ke sana. Bisa tembus ke sana. Kita tutup lagi aja ya. Kena sarang, moka gue banyak kena sarang. Uh. Mohon maaf ya laba-laba ya, mohon maaf. Moka gue kena sarang, teman-teman. Oke lanjut. Banyak banget sarang. Ini bisa dikatakan udah bener-bener lama sekali ya, teman-teman lokasi ini. Coba gak alay. Gokil. Ini bisa dikatakan ini... Ruang santai ya. Ruang utama ini ada TV yang besar mungkin di sini. Tadinya tuh. Kita lanjut. Wow. Megah sekali, men. Salam eka. Ada orang di sini. Halo. Wow. Bokeh sekali, teman-teman. Ini sandekala sih teman-teman gue jatohnya. Gimana sandekala tuh ya? Aduh. Ngeri, men. Sosok-sosok tuh ya bakal masuk di jam-jam segini. Wow. Ada piano, men, di sini, men. Bunyi gak nih? Wah, gak bunyi, guys. Gak bunyi. Gak tau gue cara maininnya. Halo? Luas buang banget coy. Gak ada orang. Wah, itu udah keluar, men. Kita lanjutkan sini. Gak ada kamar di sana. Kita coba tembak. Kosong, men. Kosongan aja tuh. Gak ada apa-apa. Dia udah ancur sih. Dia punya bagian atap-atas yang udah ancur, men. Kosong ya, ini. Itu doang. Oke, lanjut. Somnika. Di sini, saya tidak mengganggu kalian. Misalnya, hanya ingin ceritakan tentang cerita apa yang terjadi di sini. Insya Allah, saya akan mendoakan pada kalian. Oke. Glob. Violet lagi main di sini. Rinding. Wah, anjir. Wow. Tetap lagi. Luas banget. Wuh, ngeri ini kalau malu, men. Sumpah, parah. Dan ini masih luas. Masih ada beberapa kamar lagi di sini, teman-teman. Ada orang gak? Susah, men. Halo, aku. Jadi, gue ales, dong. Gue ngeri ada orang. Ada orang gak? Halo? Tadi waktu gue dorong, dia ngedorong balik, men. Anjir, ngeri gue sendirian soalnya. Ngeri, ngeri, ngeri. Kalau gue ada orang, teman, bisa nge-backup gue, men. Gue lebih baik. Safety ya. Gue jaga safety, gue tinggalin aja. Gue tinggalin, men. Mungkin gue harus ke sini lagi berdua. Untuk memastikan lokasi yang di situ, tuh. Takutnya ada orang atau apa. Ada orang, ya? Halo? Jika dengar suara saya. Creepy sorenya, men. Ini kayaknya ruang buat khusus pembantu sebelah kiri, men. Sekarang, bisa buka gak? Bisa, men. Ini buat pembantu. Bagian bawahnya udah parah banget, teman-teman. Di situ, tuh ya. Oh! Ada esistensi sebelah kiri, teman-teman. Wah, kira. Halo? Luarnya gini, teman-teman. Keren banget sih. Ini harus terbongkali, tuh. Wow! Mewah. Mewah, 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 mewah. Mewah sekali, teman-teman. Gokil. Udah kayak hotel, nih. Rumah, kamar-kamar, udah kayak hotel. Oke, teman-teman, areanya. Kita lanjut. Kita keluar dari area sini aja, teman-teman. Area khusus pembantu, ya. Ada ke atasnya juga. Ini gak perlu pake sentro, udah aman, ya. Halo? Kayak ada yang ngikutin gue, lu. Sue. Udah itu atas doang, biasa. Itu kayak buat tempat cemuran, teman-teman kayaknya. Kita turun aja, ya. Oh, gokil, man. Gokil, ini parah sih kalau malam. Dan di sini dingin banget, sejuk suara. Ah, bukan suara sih. Apa? Arus angin. Oke, gokil. Gue tadi kesusahan sih masuknya. Ternyata di situ belum gue... Apa namanya? Slot besinya belum gue buka, jadi agak susah. Oke, gitu aja, teman-teman. Eksplorasi lokasi di area... Mana ya? Gue gak bisa sebutin namanya, teman-teman. Intinya ya, lokasi ini ada di Jawa Barat lah ya. Jawa Barat. Gokil. Oke, sebelum gue akhiri eksplorasi ini, Alangkah baiknya gue doakan kepada mendingan-mendingan di sini. Semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi lebih. Mari kita berdoa bersama, teman-teman. Berdoa kebanyakan macam masing-masing. Sosong, helo-helo-helo. Tunggu siapa sebuah bukuan. Oke, semoga semua damai ya. Oke, teman-teman. Gitu aja. Tunggu guys eksplorasi gue di lokasi ini untuk versi malamnya. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan terakhir, teman-teman. Di setempat, dimanapun, aku selalu memiliki juta misis. So, guys. Kalau kalian berani, jangan takut-taput. Dan kalian takut, jangan berani-berani. Gue Bapak Bapak Channel. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax